Alright guys, OneGloveTV, hari ini gue mau cobain GoPro, tapi di JIPV, gue udah pasang mount-nya, and let's find out. Oke, jadi ini gue udah ada GoPro-nya, ini di JIPV-nya gue udah instalasi mount-nya, jadi mount-nya tuh kayak gini. Jadi nanti gue kasih lihat, ini cuma ada baut di sini, itu sama di sini, dan yaudah, itu tinggal pasang aja. Gue tadi udah sempet hover tanpa GoPro, ya buat temen-temen yang tau kan di JIPV ini, agak sedikit berat ditambah GoPro. Ini GoPro 8 yang gue pake ya guys, coba kita cek dulu, gimana. Oke, segini, alright, cakep. Oke, tilt-nya ini sekitar 10 atau 15 degree. Gue sih biasanya kamera si drone-nya sama si GoPro hampir gue samain, karena biar gue tau framing gue kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja, kita nyalakan remote, kita nyalakan drone-nya. Oke, guys, jadi kita tes hover dulu dengan GoPro tanpa menggunakan goggles ya. Gue pengen lihat sih penasaran beratnya dia. Oke, aman sih. Oke, aman. Tapi ternyata kayaknya tilt gue terlalu hover. Nah, kita start recording. Dan ini udah gue set di 10 degree. Kita coba terbang ya, menggunakan goggles. GoPro sudah settingan real steady go, jadi nanti kita habis terbang, kita real steady-in. Dan gue bakal rekam juga hasil DJI-nya. Jadi nanti bisa kita compare. Satu, dua, tiga, go. Rasanya sih nggak ada beda ya. Mungkin karena si drone-nya 6S, jadi ya kuat-kuat aja sih. Stability juga aman. Jangan coba ini. Ini kita main slow-slow aja ya, guys. Karena banyak mobil. Jadi jangan coba ini, at home. Oke. Nia, Nia di abang sama di tangan abang aja, di depannya aja gitu, Nia. Di depan abang aja. Oh, iya. Oke. Kalau untuk berat sih, ya kurang lebih sih. Dia kuat-kuat aja sih. Karena satu, dia juga kita gunainya nggak terlalu agresif banget, kan. Karena buat cinematic aja. Ini gue udah rekam di DJI-PV ini juga, jadi nanti kita compare. Kita ngintip dulu nih, di Kozy ada siapa. Kita landing ya, Nia. Oke, abang landing di sini. Oke, salah satu enaknya DJI juga. Kalau mau landing, lo tinggal switch ke auto. Si gyro-nya dia datar. Jadi lo bisa buka goggles, lo landing-in. That's it. Jangan lupa stop recording. Oke, guys. Jadi, kenapa gue menggunakan GoPro? Padahal pasti orang berpikir, ini kan udah bisa rekam Glove gitu kan. Cuman karena gue mau gunain si Real Steady, mau nggak mau gue harus pasang GoPro gitu. And 4K-nya si DJI-PV kalau menurut gue untuk production, masih belum lah. Jadi gue pasti pasang si GoPro. That's it. One Glove TV, I'm out. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax